Intro Di awal film, memperlihatkan seorang wanita yang berprofesi sebagai pramugari, bernama Shiglu. Saat hendak menyeberang jalan, dia hampir saja tertabrak sebuah mobil yang sedang melintas. Karena sedang terburu-buru, Shiglu memilih untuk segera pergi dari sana. Namun pengemudi yang hampir menabraknya tadi langsung mengambil foto Shiglu. Suatu hari, Shiglu memutuskan untuk berhenti sebagai pramugari dan berencana untuk membuka sebuah kafe. Saat sedang berjalan dengan temannya, dia tak sengaja melihat sebuah pesta pernikahan massal di sebuah gedung. Shiglu sangat terkejut ketika melihat nama kekasihnya yaitu Chen Ming, tertulis sebagai pengantin pria pada acara pernikahan itu. Untuk memastikannya, Shiglu memutuskan untuk masuk ke dalam gedung tersebut. Hati Shiglu hancur berkeping-keping ketika melihat wajah kekasihnya ada di sana. Dia menangis dan berlari meninggalkan tempat tersebut. Dia lalu meluapkan amarahnya pada Chen Ming yang mengejarnya sampai di luar gedung. Yang lebih menyakitkan lagi, Shiglu mengetahui fakta bahwa Chen Ming menikahi wanita lain hanya untuk menguasai harta warisan mertuanya. Chen Ming juga menawarkan bahwa setelah menjadi ahli waris, dia akan kembali pada Shiglu. Karena hanya Shiglulah orang yang dicintainya. Mendengar hal itu, emosi Shiglu semakin menjadi-jadi dan dia pun pergi meninggalkannya. Karena didera sakit hati yang tak kunjung usai, Shiglu berencana ingin mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atap gedung apartemen. Saat kejadian itu, banyak warga yang heboh untuk melihatnya. Sedangkan puluhan polisi berusaha menyelamatkan Shiglu dengan menyediakan matras reksasa yang terbuat dari balon karet. Saat itulah tak sengaja seorang pria bernama Cheng Shun lewat di tempat kejadian. Melihat seseorang ingin bunuh diri, Cheng Shun diam-diam menyelinap dan masuk ke atap apartemen. Dia lalu memujuk Shiglu agar mengurungkan niatnya itu. Namun hal itu tetap saja tidak berhasil. Cheng Shun tetap melompat dan Cheng Shun yang berusaha menyelamatkannya malah ikut terjatuh dari atap gedung. Beruntungnya mereka berhasil selamat karena jatuh tepat di atas balon reksasa. Cheng Shun yang masih khawatir dengan keadaan Cheng Lu, lalu mengikutinya hingga mereka sampai di dekat sebuah kafe. Ternyata kafe itu adalah milik Shiglu. Dari insiden itulah mereka akhirnya berkenalan. Dari situ nampaknya Cheng Shun mulai menaruh hati pada Xing Lu. Ternyata orang yang hampir menabrak Xing Lu waktu itu adalah Cheng Shun. Cheng Shun sangat senang karena takdir telah mempertemukan mereka kembali. Setiap harinya dia mampir ke kafe Xing Lu untuk melakukan PDKT. Dia juga memberikan sebuah lukisan dengan wajah Xing Lu saat menggunakan seragam premugari. Cheng Shun juga mengaku bahwa dia adalah orang yang hampir menabraknya di bandar Vienna kala itu. Mendengar pengakuan itu Xing Lu pun sangat kaget. Dia tak menyangka bahwa orang yang hampir saja menabraknya waktu itu kini berada di depannya. Suatu hari Xing Lu mendatangi Cheng Shun yang sedang melamun di atap sebuah apartemen. Cheng Shun sendiri adalah seorang seniman lukis yang tidak mapan dari segi finansial. Bosnya urung mengadakan pameran untuk mempublikasikan karya-karyanya. Hal itu membuatnya galau karena keuangannya sedang menipis. Ketika curhat mengenai masalah keuangan, akhirnya Xing Lu menawarinya untuk bekerja di kafe miliknya. Tawaran itu pun langsung diterima oleh Cheng Shun. Dari sinilah hubungan mereka menjadi semakin dekat dan akhirnya menjadi sepasang kekasih. Suatu malam terlihat Cheng Shun berada di kerumunan orang yang sedang melakukan balap liar. Untuk mendapatkan uang lebih, akhirnya dia mengikuti balapan tersebut. Saat itu ada salah satu orang yang mengajaknya untuk bertaruh. Dia akan memberikan semua uang yang ada di kantongnya jika Cheng Shun berhasil menang. Tetapi jika kalah, Cheng Shun harus mau berlari dengan telanjang. Terima kasih telah menonton! Tidak disangka, Cheng Shun berhasil memenangkan balapan itu dengan mobil yang dia pinjam dari temannya. Dari hasil uang itu, Cheng Shun mengajak Xing Lu untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Dari sini mereka mulai membicarakan tentang keluarga dan orang tua mereka. Di sini diketahui bahwa ibu Xing Lu telah meninggal dan ayahnya memutuskan untuk menikah lagi. Ayah Xing Lu sebelumnya adalah orang yang kaya raya. Tetapi karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, mereka pun akhirnya jatuh miskin. Saat selesai makan dan hendak memanggil pelayan, tiba-tiba datang pelayan dengan membawa kue dan bertuliskan aku suka padamu. Cheng Shun sangat kaget karena tidak merasa memesan kue itu. Dia pun lalu mengajak Xing Lu untuk segera kabur. Dan benar saja, ternyata pemilik roti itu datang dan marah-marah karena roti yang dia siapkan untuk kekasihnya telah rusak. Esoknya mereka memutuskan untuk berkencan di sebuah taman bermain. Terlihat mereka sangat bahagia menikmati waktu kebersamaan itu. Saat perjalanan pulang, Xing Lu melihat sebuah cincin di salah satu etala setoku. Cheng Shun yang juga melihatnya membuat Xing Lu salting dan meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, Cheng Shun sempat memperhatikan harga yang tertera pada cincin itu. Suatu hari, pria yang dulu kalah taruhan datang memaksa Cheng Shun untuk balapan lagi. Taruhannya masih tetap sama, jika Cheng Shun kalah dia harus berlari dengan telanjang. Cheng Shun tidak bisa menolak tawaran itu. Karena jika menolak, para berandalan itu mengancam akan merusak kafe milik Xing Lu. Pada saat balapan berlangsung, tak disangka Xing Lu tiba-tiba datang dan membuat Cheng Shun kalah. Xing Lu sangat marah karena Cheng Shun mengikuti balapan itu. Dengan kecewa, Xing Lu pun pergi meninggalkannya. Karena sudah kalah, Cheng Shun pun harus mengikuti aturan yang sudah disepakati. Cheng Shun terlihat berlari dan pulang dengan telanjang. Dia pergi menuju kafe dan melihat Xing Lu yang sudah menunggunya. Karena melihat Cheng Shun telanjang, Xing Lu hanya bisa tertawa dan memberikan sebuah kain kepadanya. Namun Xing Lu masih marah karena Cheng Shun mengikuti balap liar itu. Apalagi dia sudah tahu kalau saat itu Cheng Shun mengajaknya makan malam dengan menggunakan uang dari hasil taruhan tersebut. Melihat Xing Lu yang sedih, Cheng Shun lalu mengajaknya ke suatu tempat untuk menunjukkannya sesuatu. Ternyata Cheng Shun mengajak Xing Lu ke apartemennya. Untuk melihat semua karyanya yang berisi lukisan wajah Xing Lu. Melihat hal itu, Xing Lu lalu menyuruh Cheng Shun untuk melukisnya sekali lagi. Tapi ketika akan dilukis, Cheng Shun sangat kaget ketika Xing Lu melepaskan pakaiannya. Lalu dia pun melukisnya. Setelah selesai, Cheng Shun memberikan sebuah kain untuk menutupi tubuhnya. Saat Cheng Shun memeluknya dari belakang, Xing Lu mengatakan bahwa dirinya telah berbohong. Namun Cheng Shun tidak mengetahui apa maksud Xing Lu. Sepertinya ada sesuatu yang telah ditutupi oleh Xing Lu. Suatu hari, mantan Ngekasih Xing Lu mengirimkan sebuah majalah edisi lama yang didalamnya membahas tentang Cheng Shun. Ternyata Cheng Shun adalah anak sematawayang dari seorang ibu presiden milik AR Group, salah satu perusahaan ternama yang mempunyai pengaruh penting dalam skala perekonomian negara. Xing Lu mendatangi gedung perusahaan bertingkat yang kini sudah dimiliki oleh Chen Ming, akibat menikahi anak dari pemilik gedung mewah ini sebelumnya. Di situ, Chen Ming mengutarakan bahwa dirinya dan Xing Lu merupakan orang yang sama, yakni mencintai seseorang karena menginginkan sebuah harta. Mendengar hal itu, Xing Lu pun marah dan menjelaskan bahwa dirinya berbeda dengan mantan kekasihnya itu. Singkat cerita, Cheng Shun datang dengan membawa cincin dan mengajaknya menikah. Tapi Xing Lu justru sangat sedih, karena hanya demi sebuah cincin, Cheng Shun rela menjual beberapa lukisan yang sangat berharga. Lalu dia meninggalkan Cheng Shun sendirian dan pergi mengunjungi sebuah tempat. Xing Lu berada di atas gedung yang sebelumnya dia gunakan saat ingin bunuh diri. Dengan menangis, Xing Lu berteriak dan meminta maaf. Sepertinya dia telah berbuat salah kepada Cheng Shun. Setelah itu, Xing Lu menemui Cheng Shun untuk membicarakan sesuatu. Tiba-tiba dia meminta Cheng Shun untuk mengakhiri hubungan mereka. Ternyata Xing Lu memutuskan untuk kembali ke mantan kekasihnya. Cheng Shun memergoki mereka berdua dan menanyakan alasan Xing Lu melakukan hal tersebut. Xing Lu berkata bahwa dia tidak menyukai Cheng Shun lagi. Dia berujar kalau ayahnya kini sedang berada di rumah sakit dan dia membutuhkan uang yang banyak. Xing Lu juga mengatakan kalau dia tidak mau tinggal dengan Cheng Shun di apartemen sempit miliknya. Xing Lu tidak mau menghabiskan hidupnya dengan seniman miskin seperti Cheng Shun. Cheng Shun nampak terpukul dengan apa yang dikatakan oleh Xing Lu. Dia hanya bisa menangis dengan kepergian Xing Lu ke mantan pacarnya. Ternyata Xing Lu memiliki perjanjian kontrak dengan ibu Cheng Shun. Dia meminta tolong Xing Lu untuk membuat Cheng Shun jatuh cinta padanya. Kemudian mencapakan Cheng Shun dengan alasan dia adalah seniman yang miskin. Tujuan dari ibu Cheng Shun adalah untuk membuat anaknya bisa kembali ke rumah. Mengurus perusahaan dan menyandang ahli waris. Serta meninggalkan karir melukisnya. Namun di sini Xing Lu malah terjebak dengan perasaan dan jatuh cinta pada Cheng Shun. Tapi dia tidak bisa mengingkari kontrak senilai 15 juta yuan yang telah ditanda tanganinya. Akhirnya Cheng Shun memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Setelah menjadi CEO perusahaan, Cheng Shun menawarkan semua lukisannya hanya seharga 1 yuan. Dia terlihat ingin menutup dan melupakan masa lalunya. Pada saat pameran, lukisan yang paling dia sayangi dibeli oleh seseorang dengan harga 15 juta yuan. Dia terkejut siapa yang mau membeli lukisan semahal itu. Dia pun berusaha melacak pembeli itu hingga mengantarkannya sampai ke Eropa. Saat dia menemukan alamat tersebut, ternyata yang dia temui adalah Xing Lu yang terlihat sangat miskin di kediamannya sekarang. Dia sangat kaget dan bertanya kepada Xing Lu, di mana pria yang bersama Xing Lu terakhir kali. Tetapi Xing Lu hanya diam dan tidak mau membahasnya. Cheng Shun nampak memanas-manasi Xing Lu bahwa berkatnya di masa lalu, Cheng Shun bisa menjadi seperti sekarang. Ketika Xing Lu menanyakan apakah dia akan melukis lagi, Cheng Shun pun pergi meninggalkan tempat itu. Xing Lu menangis dengan cincin pemberian Cheng Shun yang masih terpasang di tangannya. Xing Lu sangat sedih dengan kepergian Cheng Shun. Dia pun memutuskan untuk pergi dan berniat mengejarnya. Begitu juga dengan Cheng Shun, sepertinya dia masih sangat mencintai Xing Lu. Kata-katanya untuk Xing Lu sepertinya hanya sebuah gertakan saja. Namun ketika dia kembali ke kamar Xing Lu, dia mendapati Xing Lu yang sudah tidak berada di sana dan kembali mencarinya. Dalam pencariannya, Xing Lu dihadang oleh perampok yang menginginkan cincin yang dia kenakan. Naasnya, dia malah tertusuk pisau yang dibawah perampok tersebut. Meskipun dalam keadaan terluka, dia tidak berhenti berlari untuk mencari Cheng Shun. Xing Lu melihat mobil Cheng Shun lalu mencegahnya. Cheng Shun yang tidak menyadari tanpa sengaja menabrak Xing Lu hingga membuatnya terpental. Dampak Cheng Shun berada di rumah sakit untuk mengantarkan Xing Lu operasi. Dia sangat menyesal karena keegoisannya membuat semua ini terjadi. Setelah kejadian itu, Cheng Shun memutuskan untuk bertemu ibunya kembali. Cheng Shun mengetahui perpisahannya dengan Xing Lu adalah karena rekayasa ibunya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengembalikan semua warisan yang telah diberikan kepadanya. Walaupun ibunya menolak, dia tetap pergi meninggalkan ibunya dan semua kekayaannya. Di akhir film ternyata Xing Lu masih hidup dan masih tinggal di kota Vienna. Cheng Shun datang kembali menemui Xing Lu setelah meninggalkan kekayaannya. Cheng Shun memberikan cincin itu untuk kedua kalinya dan mengajak Xing Lu untuk menikah. Dan kali ini Xing Lu pun menerima lamarannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!